Pembukaan kedubes AS di Yerusalem berlangsung di tengah penjagaan ketat. Lewat sambutan yang telah direkam sebelumnya, Presiden Donald Trump kembali menegaskan alasannya memindahkan kedubes. Israel adalah negara-negara dengan kebenaran seperti setiap negara-negara yang lain untuk mengetahui kapitalnya sendiri. Tetapi selama beberapa tahun, kami gagal mengenai penjagaan. Realitas yang benar-benar adalah kapital Israel adalah Jerusalem. Sekitar 100 km dari upacara pembukaan Jalur Gaza bergolak, warga Palestina melampiaskan kemarahan mereka atas pemindahan kedubes yang dianggap menjadi pembenaran klaim Israel atas Yerusalem. Demo pro dan anti juga berlangsung di Yerusalem. Langkah Presiden Trump memindahkan kedubes berpijak pada undang-undang tahun 1995. Meski Presiden-Presiden AS sebelumnya selalu menangguhkan pemindahan dengan alasan keamanan. Pemindahan kedutaan besar Amerika Serikat ke Yerusalem ini memang lebih bersifat simbolis sifatnya yaitu memasang papa nama ke gedung konsulat yang memang sudah berada di Yerusalem dan memindahkan kantor duta besar serta sejumlah kecil staffnya. Sementara sebagian besar staff masih tetap berada di lokasi yang lama yaitu di kedutaan besar Amerika di Tel Aviv. Meski demikian analis mencatat, langkah simbolis pun membawa dampak serius. Selain itu analis berpendapat, langkah ini praktis mengakhiri peran AS sebagai penengah perundingan damai Timur Tengah karena AS tak bisa lagi dipandang sebagai pihak netral. Dari Yerusalem, Pat Siwidakuswara dan tim VOA.